Intro Kita coba soal nomor 4 Nomor 4 ini adalah soalnya Carilah volume Genda pejal Pada Gambar Berikut Yang dibentuk Jika daerah yang diberikan Ini diputar Sejauh 360 derajat Mengelilingi Sumbu Yang pertama adalah Sumbu X Berarti gambarnya Gambarnya seperti ini Ada X Ada Y Gambarnya adalah seperti ini Ini disini ada dua Fungsinya adalah Y sama dengan 6-3X Setelah ini Diputar terhadap sumbu X Berarti disini Berarti di sini 360 derajat Yang akan nanti putar Maka akan ada Yang di bawahnya Ada kira-kira Begini Oke Kita kira-kira begini Anggapnya sama ya Nah ini berarti Daerah yang diarsir Yang harus kita cari Adalah ini Ini adalah Daerah yang harus kita cari Maka dari sini Pasti kita Diputar ya Diputar Berarti Droom ya Nah kira-kira begini Oke Nah ini Kira-kira begini Gitu ya Nah Maka dari sini Untuk bentuk ini Berarti bisa kita apakan Berarti ini bisa kita Partisi secara Tegak ya Karena dia Seperti ini Maka partisinya Yang warna biru Ini saya buatkan Ini partisinya secara Tegak Nah berarti disini Kita bisa gunakan Metodenya adalah Metode Instagram Nah Kita coba lagi Ini adalah Partisinya Jadi saya ambil Satu Di Apa namanya Droom ini Nah begini ya Nah dari sini Nah dari sini Berarti kita punya apa Nah disini berarti Fungsi yang ini Ini adalah Si R nya Ya Jari-jarinya Jari-jarinya adalah Fungsi Rx Fungsi Rx nya adalah 6 min 3x 6 min 3x Kemudian yang ini Adalah delta x nya Atau si H nya Oke dari sini Untuk titik potongnya Kita sudah punya 2 Dan 0 Ya Nah titik potongnya ini Kenapa 2 Yaitu kita cari Menggunakan titik potong Titik potongnya Yaitu tinggal Tidak begini Fungsinya 6 min 3x Sama dengan 0 Jadi Min 3x Sama dengan Min 6 Kemudian X nya Sama dengan Min 6 Per Min 3 Hasilnya adalah 2 Nah ini adalah Titik potongnya Kemudian yang 0 ini Ya sudah Nah selanjutnya adalah Kita Aproksimasinya Aproksimasinya bagaimana Karena ini metode catram Maka Aproksimasinya adalah Delta V nya itu Akan Epivalen dengan V R kuadrat Dikali H Seperti Nah maka Egovalen dengan R nya itu adalah Si fungsi Fx nya Berarti V Dikali dengan Fx Dikuadratkan Dikali H Atau Egovalen dengan V Fx nya adalah 6 min 3x Dikuadratkan Dikali dengan Delta X Gitu Nah inilah Aproksimasinya Selanjutnya adalah Menghitung Integralnya Ya Hitung Hitung bentuk Integralnya apa Adalah V Karena ini catram Berarti integral A sampai B V Dikali Fx Dikuadratkan Dx Ya Nah sehingga V nya adalah V nya adalah Batisnya 0 sampai 2 Ya Integral 0 sampai 2 V Fx nya adalah 6 min 3x Dikuadratkan D Hasil V nya keluar Integral 0 sampai 2 Ini Dikalikan ya 6x nya langsung Dikalikan saja Jadinya 36 min 36x Ditambah 9x Kuadrat Dx Hasil Diperoleh V nya adalah Apa 36x Min 36 Bagi 2 Ya Berarti 36 Bagi 2 X kuadrat Ditambah 9 Per 3x Pangkat 3 Partisnya adalah 0 sampai 2 Jadinya B Ini menjadi 36 Dikali 2 Dikurang 36 Per 2 Dikali 2 Dikuadratkan Ditambah 9 Bagi 3 2 Pangkat 3 Kemudian Dikurang Dengan 0 2 Dikurang Habis Berarti kan Bisa 2 Dikurang 6x 2 Berarti Ini dan Ini Habis Tinggal 9 Kali 3 Ini Coret Tinggal Sisanya 3 3 Berarti Tinggal 3 Dikali 8 Berarti Tinggal 3 Dikali 8 Hasilnya Adalah 24 B Satuan 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 Volume Nah Sudah Inilah Hasil Oke Sampai Sini Nomor 4 Oh Ada Yang B Ini Baru Yang A Selanjutnya Ada Yang B Yang B Y Y Y Ya Kalau Sumbu Y Gimana Saya Gambarkan Ulang Jadi Begini Ini ada X Ini ada Y Ini Begini Nah Ini Tadi Adalah Y Sama Dengan 6 Min 3 X Kemudian Daerah Yang Di Atir Ini Diputar Terhadap Sumbu Y Berarti 360 Derajat Berarti Inilah Daerah Yang Volume Yang Harus Kita Cari Nah Setelah Ini Langkah Selanjutnya Apa Adalah Dilihat Disini Ya Kita Partisi Partisinya Secara Apa Bisa Dilihat Nah Dia Terhadap Sumbu Karena Dia Posisinya Tabung Yang Berdiri Ya Artinya Anggap Ini Sebuah Tabung Atau Sebuah Kerucut Kerucut Yang Ibaratnya Berdiri Ya Posisinya Nah Maka Dari Sini Pasti Kita Partisinya Pasti Secara Mendatar Gak Mungkin Secara Tegak Karena Ketika Ini Akan Kita Tidak Akan Ketemu Jari Jarinya Yang Mana Kemudian Tingginya Yang Mana Gitu Maka Ini Lebih Jodoh Kalau Kita Partisi Secara Mendatar Nah Inilah Partisinya Saya Ambil Satu Berarti Begini Nah Gambar Begini Nah Inilah Partisinya Saya Ambil Begini Ya Sudah Ketemu Partisinya Seperti Ini Maka Langkah Selanjutnya Adalah Kita Harus Tahu Ya Ini Disini Kan Ada R Berarti Disini Akan Ada R Jari Jari Jarinya Adalah Si F Y Karena Dia Mendatar Maka F Y F Y Ternyata Disini Adalah Y Sama Dengan 6 Min 3X 6 Min 3X Berarti 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 F Temu F X Nya Adalah Y Sama Dengan 6 Min 3X Berarti Disini Kita Rubah Jadinya Y Min 6 Sama Dengan Min 3X 0 0 Berarti 6 Min 3 Dikali 0 Hasil Ini Adalah 6 Nah Inilah Yang Menjadi Batas Berarti Batas Adalah 6 Gitu Nah Ini Sudah Kita Sudah Punya Semua Batas Sudah Dapat Kemudian Fungsinya Sudah Dapat Tingginya Sudah Sudah Dapat Maka Selanjutnya Tinggal Kita Aproximasinya Saja Aproximasinya Apa Delta V Itu Pasti Akan Equivalent Dengan Karena Ini Takam Berarti V R Quadrat Dikali Atau Equivalent Dengan V Fx Adalah F Fx Fy Ini Karena Mendatar Jadi Fy Dikwadratkan Dikali Dengan Delta Y Atau Equivalent Dengan V Fx Adalah Y Min 6 Per Min 3 Dikwadratkan Dikali Delta Y Nah Setelah ini Tinggal Kita Hitung Hidung Hidung Integral Berarti Integralnya Adalah Integral A Sampai B Ini Karena Satram Berarti V Dikali Fy Karena Mendatar D Y Patusnya Adalah Kita Prolet Tadi 0 Sampai 6 Ya Patusnya Berarti 0 Sampai 6 V Efesnya Adalah Itu Y Min 6 Per Min 3 Dibuat D Y Hasilnya Adalah V Keluar Integral 0 Sampai 6 Y Berarti Dikwadratkan Y Dikwadratkan Berarti Min 3 Min 3 Dikwadratkan Min 9 Berarti Keluar Berarti 1 Per 9 Dikali V Integral 0 Sampai 6 Y Berarti Y Min 6 Nah Ini Tinggal Dikwadratkan Berarti 1 Per 9 P Integral 0 Sampai 6 Ini Adalah Y Kuadrat Min 6 12 Y Berarti Plus 36 Y Nah Ini Tinggal D Masuk 1 1 Per 9 P Integral Berarti Ini 1 Per 3 Y Pangkat 3 Dikurang 12 Berarti 6 Y Kuadrat Plus 36 X Atas Atasnya 0 Sampai 6 Hal Hasil 36 Y Oh iya 36 Y Terima kasih 36 Y 1 Per 9 Di Garo Sepertiganya Berarti Tinggal Dimasukkan 6 Berarti 1 Per 3 Dikali 6 Pangkat 3 Dikurang 6 Dikali 6 Kuadrat 6 Dikali 6 Pangkat 3 Ditambah 36 Dikali 6 Berarti 6 Pangkat 3 Dikurang 0 Ini Yang Ini Habis Tinggal 6 Pangkat 3 6 Pangkat 3 Berarti Bisa Dikurang 1 Per 9 P Kemudian 1 Per 3 Berarti Itu Berapa 6 Pangkat 3 Berarti 6 6 6 6 1 Bisa Dicoret Dengan 3 Sisa 2 Berarti 6 6 Berarti 6 Kali 2 6 Kali 2 Ini Bisa Dicoret Sisanya Adalah 4 4 Kali 2 Berarti 8 Hasilnya Adalah 8 8 8 Satuan Volume Nah Inilah Hasil Kemudian Ada Yang C Yang Yang C C Adalah Bandingkan Hasil Dari A Dan B Berarti Kita Punya Apa Saja Yang Pertama Adalah Hasil A A Adalah Hasil A Tadi Berapa 24p Ya Hasil A Nya Adalah 24p Satuan Volume Dan Dan Kita Punya Hasil Yang B Hasil Yang B Adalah 8p Satuan Volume Nah Berarti Disini Dari Perbandingan Kedua Yang Kita Dapat Apa Perbandingan Berarti Kita Peroleh Adalah Apa Hasil Dari A Berarti Lebih Besar Dari Hasil Dari D Berarti Artinya Apa Ini Diputar Terhadap Sumbu X Yang Tadi Terhadap Sumbu X Berarti Yang A Ini Diputar Sumbu X Itu Lebih Besar Dari Diputar Sumbu Y Nah Kemudian Kesimpulan Lain Apa Soal Ini Kesimpulan Lain Itu Adalah Hasil Dari Soal Yang Sama Oke Kemudian Berbeda Diputarnya Maka Hasilnya Pasti Berbeda Untuk Menghitung Volume Ya Dan Diputar Terhadap Sumbu Y Nah Ini Ini Hasil Volume Nya Tidak Sama Ya Hasil Volume Menya Akan Berbeda Untuk Soal Ini Ya Berarti Seperti Jadi Kalau Soal Jadi Kemungkinan Misalkan Diberikan Soal Yang Sama Ya Gambarnya Sama Seperti Ini Cuma Misalkan Soal Tipe A Diputar Terhadap Sumbu X Soal Tipe B Diputar Terhadap Sumbu Y Nah Kemudian Disuruh Menghitung Volumenya Berarti Kemungkinan Besar Hasil Dari Volumenya Pasti Akan Berbeda Sumbu